Yang bisa menyampaikan adalah KPU. Kita tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Hasil penghitungan suara dari kawalpemilu.org menyatakan bahwa Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan enggan memberikan komentarnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa hasil pemilu resmi hanya diumumkan melalui KPU RI. Sementara saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara nasional sampai 20 Maret 2024. Hal ini disampaikan Anies saat diskusi di JFCC, Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Maret 2024. Anies menyebut akan merespons hasil pemilu setelah KPU memberikan pengumuman. Meski demikian, ia menghormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan pemilu. Ia mencatat bahwa penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya saat penghitungan saja, melainkan juga kegiatan pra-pemilu. Sehingga hasil pemilu wujud dari aspirasi rakyat sesungguhnya bukan hasil tekanan atau tawaran. Jadi menyampaikan hasilnya, kemudian dari situ nanti kita akan respon. Dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu. Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan dalam pemilu itu sesuai dengan tujuannya. Mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.